tadi udah bilang di sebelumnya jadi yang nikahan itu macem-macem ada nikahan ada, alah jadi itu udah mama jad sebelumnya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu semuanya selamat siang jadi ibu ibu video kali ini mama jad cuman mau menjelaskan ataupun mau klarifikasi tentang video yang ini ya mama jad yang sehari yang lalu mengupload seperti ini yang nyamungan 100 ribu seperti ini nyamungan 100 ribu nah kenapa mama jad itu harus klarifikasi karena memang mama jad itu terus terang saja tidak bisa membalas satu persatu yang komen dikarenakan kesibukan mama jad seperti itu harli ini tidak ada bikin kueh mengueh ya karena memang berhenti dulu kayak gitu ya jadi sebenarnya ini tidak harus diklarifikasi gitu cuman gak ada salahnya karena banyak sekali ibu ibu online mama jad yang mungkin sebagian tempat itu tidak mengerti yang dimaksud nyamungan di video mama jad ini dan seperti yang mama jad ketahui mungkin kebiasaan atau tradisi itu tidak sama gitu ya tentulah setiap daerah juga tidak sama ya maksudnya nah di daerah mama jad itu seperti ini maksudnya juga tidak semua daerah seperti mama jad ya seperti yang mama jad videokan tidak juga kadang-kadang nah oke disini mama jad mau menjelaskan ngobrol santai aja ya ibu ibu jadi yang namanya hajatan pasti setiap rumah itu ada karena kita hidup di Indonesia itu ada hajatan kalau bahasa Indonesia nya apa ya hajatan hajatan yang disebut hajatan itu adalah sebuah syukuran yang dimana kita mengadakan syukuran yang dibilangnya hajatan kalau bahasa Indonesia nya gak tahu apa ya jadi gini yang bermacam hajatan itu ada macam-macam satu ada yang hajatan nikahan kedua ada hajatan kalau habis anak lahir itu ngayun kalau orang Sunda maaf ya mungkin ini sebagian hanya untuk orang Sunda saja karena mama jad itu terus terang walaupun orang Indonesia asli tidak begitu paham tidak begitu bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan tepat maaf ya terus ketiga ada hajatan yang habis disepitan jadi habis disepitan itu habis disunat terus ada ngadain salawatan manakib kalau bisa dibilangnya ya terus ke empat hajatan apa namanya orang meninggal itu bukan hajatan jadi inti nanama apa ya ada sesuatu acara lah kayak gitu ya dan banyak lagi syukuran-syukuran contohnya salawatan ataupun hajatan ulang tahun atau apa gitu banyak lah nah yang kebetulan di video ini itu mau nikahan tapi garis miring nikahan itu kan ada berapa macam ada yang raramean contohnya waktu nikahan bibi enon itu tempatnya kan biasanya di perempuan raramean namanya itu hajatan besar-besaran bisa dibilang hajatan besar-besaran ada juga hajatan hehetokan ini masalah ke hajatan pernikahan ini yang aku mau bicarakan hajatan mamah anggih yaitu mau nyelamatin ampi ya ampi nikahan ampi nah ampi itu posisinya itu intinya mah pengantin laki-laki yang harusnya mestinya dan sebagian orang sebagian tempat itu kalau nikahan selamatan di laki-laki itu biasanya setelah hajatan di perempuan baru di laki-laki nyamanya nyambung mantu ada juga adat seperti itu kalau di mamah jat kadang menggunakan itu kadang enggak gitu ya itu tadi itu tadi hajatan itu macam-macam ribu-ribu tapi yang mau dibicarakan di video ini adalah membahas hajatannya mamah anggih seperti itu jadi gini ibu-ibu ceritanya di pernikahan selamatan selamatan ampi itu tidak tidak akan rame-rame tidak ada pengajian biasanya pengajian gitu kalau malam tolaban lah intinya nah disini itu tidak ada dikarenakan alasannya mamah anggih itu tidak mau saja yang penting selamat saja kayak gitu tidak ada tapi tetap hajatan tetap dilaksanakan karena ada beberapa selamatan satu mamah anggih itu selamatan ampi setelah akad gitu ya kedua selamatan habis pulang dari Saudi berapa puluh tahun eh berapa tahun ketiga selamatan habis bangunnya rumah ya menurut mamah jad ya harus disyukurin karena itulah yang ada yang didapatkan hasil jeripaya itu harus disyukurin juga pokoknya selamatan hasil panentani selamatan semuanya jadi ada beberapa cabang yang ingin diselamatan dijadikan satu seperti itu yang maksudnya khususnya itu selamatan habis akan nikahnya ampi ya itu akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 29 jam 12 yang itu di KUA nah setelah itu pulanglah ke rumah laki-laki sudah dari situ nanti ada manakib manakib itu adalah salawatan seperti salawatan bukan seperti emang salawatan sore kayak gitu kayak sering mama jan bikin video nah lebih tepatnya seperti itu nantinya dibagi bingkisan nasi kayak begitu nanti masaknya nah seperti itu jadi tidak ada sapeker pengajian itu tidak ada nah oke lanjut yang dimaksud oleh video seperti ini nyamungan gini nyamungan orang tapi kalau bahasa indonesianya apa ya bahasa indonesianya nyamungan itu tidak diwajibkan tidak diharuskan tidak perlu kasihan kepada orang yang ngirimnya 20-30 karena ini banyak banget yang komen mungkin karena ibu-ibu belum paham ya iya mama jan itu paham juga ini ada komenan dari kirani anisa mohon maaf banget ya mama kalau di kampung saya paling gede 100 ribu kebanyakan 20 ribu sampai 30 ribu iya ada nah saya jawab jadi karena memang ini bukan parasmanan ya jadi yang dinamakan nyamungan itu seperti ini nyamungan itu jadi intinya gini ya bisa dikasih contoh ya seperti arisan kalau arisan kita diwajibkan misalnya arisan itu kan orang-orang ngumpul setiap minggu untuk uang 100 ribu nanti kan siapa yang nanti dikocok siapa yang dapat duluan itulah yang duluan nah jadi hajatan di kampung mama jan itu seperti ini bila mana mama jan mau hajatan tapi ini tidak diwajibkan tidak diharuskan jadi intinya mama jan hajatan orang-orang itu harus ngamplok tidak maksudnya itu terserah mau ngasih mau unggah juga terserah biasanya di kampung pasir mangah masih kental dengan tradisi ini jadi bila mana mama anggih sekarang mau hajatan semua kampung pasir mangah itu ngasih amplop ini juga tidak diwajibkan ya biasanya yang amplop itu ada yang yang 50 ribu ada yang 100 ribu ada yang 200 ribu ada yang 300 ribu ada yang 400 ribu ada yang 500 ribu ada yang 600 ribu sampai 1 juta sampai 2 juta pun ada nah itu itu tidak diharuskan juga nah jadi 2 minggu lagi mau hajatan biasanya tetangga saudara senak semuanya itu suka ngasih amplop yang isinya tergantung terserah nah tapi isi amplop itu kan misalnya mama jan datang ke mama anggi ini ngamplop misalnya oh iya jadi alhamdulillah gitu terus sama mama anggi itu dibuka lah sedikit buka oh ini aplopnya 100 ribu yaudah tunggu yang nganterin aplop itu nggak pergi dulu ya tinggal disitu nah mama anggi itu karena udah ada bingkisan langsung di apa namanya kasih lah seperti itu langsung seperti tersung dikasih nah mama anggi itu tidak sembarangan juga itu ditulis misalnya mama jian 100 ribu tujuannya untuk apa ditulis jadi bila mana nanti mama jian kalau hajatan uang itu akan kembali jadi saling jadi kalau di kampung itu mau hajatan itu tidak perlu risau tidak perlu resah tidak perlu juga kekurangan biaya ataupun apa karena kita punya tetangga punya saudara yang akan saling membantu jadi itu sudah guyub itu namanya nyamungan beda dengan parasmanan jadi parasmanan kalau habis hajatan habis acara itu kan naruh makanan di tempat makanan nah nantinya itu yang makan itu kan isi amplop bumbungnya itu kan bebas mau 20 mau 5 ribu mau 3 ribu nah itu namanya parasmanan digaris miringin ya parasmanan tapi itu juga biasanya kalau hajatan di kampung tidak semua ada parasmanan tidak juga sedikit juga sih di kampung sini yang mengadakan parasmanan biasanya kalau habis hajatan kayak gitu yang makan yang makan itu biasa aja tidak perlu ngasih amplop tidak perlu ya nah seperti itu kira-kira nah karena memang ini itu yang jadi debatan itu adalah tentang apa ya yang katanya nyamungannya seperti itu kenapa dikasih kayak orang itu ini mah bukan hajatan tapi menjualan katanya jualan kue-kuehan itu tadi mama jad waktu belanja itu sering ngocoblak mama anggi mah hajatannya itu sudah melupakan tradisi zaman dulu kok sekarang mah kuenya itu dari toko kayak kue roma teh pucuk sarden kenapa dibalasan dengan itu gini alasan ada alasan sekarang itu di kampung tuh hajatan itu mungkin udah beda apa ya namanya sudah mau perubahan semakin zaman semakin berubah berubah dulu kalau hajatan kalau orang ada yang ngamplop ke kita itu isi amplop itu adalah kuehan hajatan seperti ada orang nginang kue cincin kue gogodo kue kayak gitu ini khas khasnya khasnya hajatan di kampung dulu tapi karena sekarang itu entah dari mana itu datangnya internasional itu sudah bisa digantikan dengan kue dari toko contohnya roma itu untuk kuenya lauknya adalah botan atau sardencis terus minumannya itu ada teh pucuk ataupun apa lauk apa nanya itunya mie kenapa digantikan seperti itu pun mama aja tidak tahu masih baru-baru tapi belum semuanya mengikuti aturan ada juga masih yang ngueh-mengueh kayak zaman dulu tapi yang di video kali ini dan yang hajatan yang sekarang mama anggi itu digantinya menggunakan kue toko ada beberapa alasan satu karena mama anggi itu masih capek katanya pulang dari Saudi jadi pengen simple saja kedua tidak mau merepotin kan nek kan sering hajat jadi sini ngayun anak mama jia nikahan bibi enon waktu ngayun dede jiko pokoknya mah mungkinlah mama anggi itu tidak mau terlalu menyusahkan karena kan ngueh-ngueh itu tidak gampang ya ibu-ibu ngueh-ngueh tradisi itu tidak gampang untuk hajatan itu karena katanya mama anggi itu tidak mau merepotkan jadi ingin ikut aja kayak orang-orang lain sebagian yang dipulangnya sama masakan dari toko maksudnya kue-kuehan dari toko yang ngerti ya ibu-ibu jadi ada alasan tidak melupakan tradisi zaman dulu ini tuh pengen simple saja karena mama anggi itu masih capek katanya kayak gitu ya paham jadi diganti dengan makanan dari toko nah banyak juga yang belum paham juga ibu-ibu teman-teman mama jihad ibu-ibu maaf kalau cara menjelaskannya mama jihad itu ngos-ngosan nah pas hajatnya ada juga yang komen seperti ini rika makmunaza pas hajatnya banyakan amplop kosong ntar unboxing amplopnya mama jihad pan lihat aja gak ada yang satu juta gak ada seperti itu maksudnya gini pas hajatnya banyakan amplop kosong ntar unboxing amplopnya mama jihad pen lihat ada gak yang satu juta ada yang satu juta itu hajatan di kampung kalau di kampung nih masih guyub saling membantu saling membantu yang kita itu nabung tapi tidak diingat-ingat ya contoh lagi ya mama anggi sekarang mau hajatan mama jihad itu misalnya ngamplop misalnya ini dua juta mama jiko ngamplopnya dua juta saudara yang lain adek kakak dari suaminya mama anggi saudara dari nek itu ada dua juta tilu juta nanti bila mana mama jihad hajatan itu akan mama anggi itu eh mama anggi itu akan ngamplop juga ke mama jihad lebih dari dua juta lebihnya ke mama jihad jadi masih tradisi kayak gitu nah tetangga pun yang ngamplop ke mama anggi ada yang 50 ada yang 100 itu juga dimana mereka mau hajatan lagi mama anggi pun ngasih amplop yang sebelumnya ngamplop ke mama anggi di saat hajatan jadi itulah indahnya di kampung ibu-ibu kalau misalnya mama jihad mau hajatan gak usah bingung insya Allah nanti juga tetangga ada yang ngamplop ke kita nanti tetangga yang lain mau hajatan kita juga mesti ngamplop yang gak diharusan gak diwajibkan itu kan jadi emang di kampung itu indahnya itu masih kayak gitu dan ini tidak ada pandangan jeleknya dari kalangan kita di kampung tidak ada biasa aja dan memang misalnya ya ada yang komen kayak gini aduh kasihan banget sih kalau ngamplopnya 100 terus ngamplopnya 100 atau 50 terus dipulangnya sedikit kami pandangan itu udah biasa aja ya memang begitu karena nanti tetangga lain kalau hajatan juga akan seperti itu jadi harus sama harus adil biar kayak gitu ya contohnya kalau kuli 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 ngaramet misalnya so so iya kalau mama jihadah mau ngeburuh 50 ribu ada tetangga yang kayama 80 ribu itu tidak boleh jadi harus sama biar adil kayak hajatan kayak gini kayak gitu tapi saling membantu kayak gini itu tidak harus dan tidak wajib enggak enggak nyamungan juga enggak apa-apa ya seperti itu ibu-ibu paham kan ngerti enggak sih mama jadah cara menjelaskannya ini enggak bakalan di cut enggak bakalan di edit ya susah ibu-ibu untuk menjelaskannya tapi seperti itu ya mau sambil ngebalas komenan ya biar mama jadah gampang gitu bicaranya cara ngebedain gimana mah aplop enggak mungkin langsung dibuka di depan orang terus kok bisa tahu nah belum jadi karena memang ini itu kalau yang aplop itu tidak pas hari hanya yang aplopnya jadi sebelum hari hanya itu biasanya tetangga saudara itu sudah ngamplop sudah ngamplop jadi sudah ngamplop jadi pas ada saudara yang ngamplop ya kita lihat langsung ditulis berapa jumlahnya langsung dikasih gitu ya kan ibu-ibu jadi bukan hari ini ibu-ibu salah pengertian bukan hari hari hanya prasmanan jadi intinya kita nyediain makanan orang-orang lain terus yang datang itu ngisi bumbung ngisi bumbung itu namanya parasmanan ya tentu saja kita enggak akan tahu berapa yang ngamplop itu namanya sekali lagi parasmanan nah di nikahan mama Anggi itu tidak ada mengadakan parasmanan tidak ada ya seperti itu ngerti ya ibu-ibu itu mah jualan bukan hajatan untungnya juga pasti besar oh no dari Nia Novi itu mah jualan bukan hajatan untungnya juga pasti besar kita itu hajatan tidak ingin untung tapi kita ingin berkah tidak ada untung jadi gini kenapa kita makanya mengadakan di tingkat-tingkat isi isi kembaliannya ada yang 50 ada yang 100 ada yang 200 ada 300 karena kita sudah tahu diri kita ini orang tidak punya segini adanya penghasilannya segini ingin hajatan tapi ingin barokah dan ingin kebahagiaan ingin adil jadi kita mau hajatan itu jangan sampai anyuk ya saya tahu ini sedikit tampilan saya punya teman mau hajatan pinjum uang ke bank keliling kemana karena sudah pasti nanti pas habis hajatan itu akan ada eh nyatanya dapat amplopnya sedikit terus bayar hutang itu siapa nah itu tidak tidak boleh seperti itu jangan ingin dipuji ya kita harus benar-benar melihat keadaan kita ya adanya segitu ya segitu makanya diadakan yang 50 yang 100 yang 200 jadi yang 50 kita sesuaikan kalau 50 ribu berarti nanti isi kantongnya jumlahnya ada 30 ribu kayak gitu ya yang 100 ribu ada juga jumlahnya segitu gitu kan ya jadi menyesuaikan jangan ingin dipuji karena memang udah udah beraginya emang seperti itu ya paham ya ibu-ibu pas hajatan ini udah ya ini juga salah salah pengertian juga ini dari Rika Munajah biasanya lah orang kaya baru biasalah orang kaya baru di kota gede aja nggak dipatok lah ini yang di kampung mayoritas sederhana sampai dipatok 1 juta ampun dah orang asli warga Cianyur ngahuleng ngadeng enak bisa dibedakan gitu ampun ini orang Rika Munajah sepertinya dia belum pernah hajat dan mungkin tidak pernah akur dengan orang lain yang nama hajat aku udah tadi bilang ya dipatok 1 juta nggak ada yang matok 1 juta ibu-ibu jadi gini jadi orang itu kalau Mama Mama J itu melihat dari tradisi ini kalau orang lain saudara mau hajat itu kita itu seneng punya uang 2 juta taruh 1 juta nanti kalau kita hajat uang 1 juta itu kembali nah ini juga nggak diminta nggak gini ya orang ngamplop ini saya ngamplop 1 juta nanti kalau saya hajatan itu dikembalikan ya tidak seperti itu itu tadi ya orang kita udah 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 mengerti ngerti nggak bahkan bukan nggak dipatok 1 juta makanya kenapa kemarin ada bingkisan yang dari yang untuk orang 1 juta karena memang Mama Anggi sudah menerimanya dan memang turun-tumurun dari dulu juga seperti itu ibu-ibu jadi malahan lebih ada yang 2 juta ada yang 3 juta ibu belum tahu itu jangan bojo ato jangan aduh seneng ini hajatan orang jutaan nggak boleh seneng dulu ini bentuknya seperti arisan dimana nanti orang itu hajat itu uang yang itu akan kembali lagi malahan kita seneng ya jadi seneng kayak Mama Jade kemarin juga orang saudara jauh itu banyak yang hajat dan Alhamdulillah Mama Jade dapat diri ngamplop ada 2 juta ada 1 juta ada 500 ribu nanti kalau nikahan teh dede juga akan datang ya kapan aja nikahnya teh dede itu akan datang jadi kita tidak boleh takut dan itu ada kayak gitu jadi tehrika Munaja kayaknya tehrika belum pernah hajatan dan mungkin Cianjur itu kan luas tidak sama Alhamdulillah kalau di kampung Pasir Mengah sejauhin itu sudah saling bantu-membantu gitu ya ini dari tehrika namanya di kampung paling banter 20 ribu nyamungannya juga paling gede 50 ribu ini malah dipatok sampai 1 juta tehrika tadi sudah bilang sebelumnya jadi yang nikahan itu macam-macam ada nikahan ada alah aku tidak menjelaskan si Ebel jadi itu sudah mamah jadi sebelum bicara tadi sudah dijelaskan nikahan itu ada kawinan nikahan ada ngayun nyelamatin bayi ada nyepitan ada haulan ada macam-macam jadi orang itu sudah tahu kalau ini mah hajatan nikahan jadi kita harus agak besaran karena kan pengeluaran nikahan sama nyelamatin bayi beda jadi biasanya jarang dan memang ya itu tadi emang gitu ya jadi gak ada yang 20 ribu nah tapi kalau yang ngayun seperti mama jen ngayun jayana ada yang 20 ribu ada yang pakai beras juga ada yang 30 itu ada itu biasa aja itu kan ngayun nanti orang yang ngasih gitu mereka juga akan satu keluarga itu kan ada yang ngayun juga nikahan ada ngeret ada itu kayak gitu kan kalau di kampung biasanya tidak pindah-pindah gak kayak di Jakarta kalau Jakarta kan ngontrak ngontrak jadi gak netap gitu kalau kita kan sampai buyut kakek nenek akar-akarnya ada gitu kan ya ya teh Rika mungkin teh Rika itu tidak mengikuti paguyuban di kampung ya sampai panjang ini videonya dari mana lagi mama jayat kumaha menyambungana 20 atau 30 ribu isi bingkas sana kumaha rada aneh rada aneh ngadang karena dibogor teraya tradisi sigah gitu dibedah-bedakan 30 50 pun gak apa-apa sama isinya sama aja kasih yang yang mama bungkusan 50 ribu gitu ya jadi 20-30 nggak apa-apa karena memang itu tadi seikhlasnya lagi pulang nggak diharuskan mau nyambungan mau nggak juga nggak apa-apa nanti kalau nganter bahasa bahasa Indonesia apa ya kalau nganter itu jadi hari-hara itu akan ada masak masak daging hayam sama nasi yang biasalah itu akan kebagian semua yang nganter yang nyambungan yang nggak nyambungan itu juga akan kebagi setiap rumah gitu ya se-KRT-an gitu ya jadi nggak harus juga simbol kayak gitu ya Tehrika ingat ya jadi inilah tradisi yang ada di kampung makanya Mama Jad itu bikin video dari orang lain sepertinya masih belum ada kayak video Mama Jad gitu kan apa-apa sekarang kan di videoin gitu yang penting jangan merugikan orang lain Mama Jad pun mau bikin video ini izin dulu sama Mama Anggi boleh nggak gitu ya berbagi tradisi Teh Ayi Solina tradisi yang bikin menyakitkan untuk yang tidak punya uang karena nggak semua orang itu sama keuangannya ya Teh Ayi itu tadi hajatan ini tidak diharuskan tidak diwajibkan yang ingin nyambungan ya nggak nggak masalah tapi kalau ada yang nyambungan ya itu jadi biar nggak tangan kosong jadi misalnya Mama Anggi kan hajatan terus ayo kita nyambungan nah pulang itu biar nggak tangan kosong kasihlah bengkisan itu gitu loh ibu-ibu ya seperti itu nah ada juga tes Sarah Jutek sama Mama Jad di kampung Abdigek itu tiap daerah tiap kampung punya adat masing-masing jangan memojokan Mama Jad itu udah tradisinya di kampung Majad kalau di kampung kalian nggak gitu adatnya hargailah adat orang seperti itu ya seperti itu cuman tadi Mama Jad udah bilang jadi tradisi ini dirubah biasanya bingkisan itu kue kampung eh kue iya kue kampung yang dibikin kampung gitu cuman karena itu tadi Mama Anggi nggak mau ribet karena dia pulang dari Saudi masih capek masih lalinu masih rariut dan juga nggak mau menyusahkan Nek Nek juga capek kebun jadi digantilah dengan kue dari warung nah sebenarnya itu masih jarang juga adat kayak gitu tapi karena sekarang sudah hampir banyak seperti itu jadi Mama Anggi juga ikutan kayak gitu cuman mungkin bedanya jarang dipidoin gitu ya ibu-ibu ini Tenova Refi kasihan yang amplopnya 20 ribu nggak kebagian bingkisan itu yang nggak juga Tenovi jangan gitu semuanya kebagian maksudnya itu Mama Ajad itu ngasih tahu nah ini yang untuk 50 yang 100 yang 200 yang 300 tapi yang Mama Ajad ketahui tetangga di sini itu tidak ada yang amplop 20 10 itu tidak pernah ada dikarenakan ya mereka juga walaupun di kampung orang nggak punya orang kucel tidak tidak segitunya karena jangan salah yang tinggal di kampung tidak akan ada yang kelaparan walaupun mungkin ada kabar dari kota yang ini kampungnya kelaparan itu biasanya di setting banyak juga ya youtuber yang memang settingan kayak contohnya ada salah satu youtuber Mama Ajad nggak ngejelasin ya gadis ini tinggal di tengah kebun kasihan sekali rumahnya sangat memprihatinkan gadis cantik jangan salah ibu-ibu itu adalah settingan tidak ada seperti itu tinggal di kampung terus kasihan yang namanya di kampung seperti itu hanya settingan jangan sampai ibu-ibu terceroboh oleh kayak gitu ya itu kebanyakan settingan datang aja ke kampung semiskin-tinginnya orang di kampung kalau soal makanan tidak akan kelaparan karena saya jiwa besar orang kampung itu berbagi ya Wima Channel hajatannya mengikuti zaman bukan tradisi kalau tradisi biasanya nggak ada sangkut-pautnya sama bisnis lebih ke mengkukakan rasa syukur nggak bisa dipikir hajatan sekarang memang lebih mengutamakan isi ekonominya itu sih balik ke pribadi masing-masing yang penting jangan membuat orang lebih susah misalnya karena dia nggak punya uang jadi pinjam dulu ke orang karena dulu waktu dia hajatan orang lain ngasih besar jadi jangan jadi hutang gitu memberilah sesuai kemampuan karena rejeki orang berbeda-beda dan yang ikhlas pasti dapat rejeki lebih berlimpah lagi nah ini bijak jadi gitulah jadi tetangga mau hajatan tidak perlu menyusahkan diri karena tetangga mau hajatan kita sampai pinjam-meminjam tidak perlu seadanya tidak pun tidak masalah kami tidak akan memojok-mojokan bahkan misalnya ini orang ini mama anggi mau hajat nggak nggak mamplop giliran dia mau hajat nungguin dari mama anggi enggak giliran kalau mama anggi punya rizki ya dikasih juga karena itu tadi di kampung itu masih saling membantu membantu itu ibu-ibu enggak di sini ramah lingkungan ramah semuanya ramah jadi orang sakit jangan kan mau hajatan orang sakit pun kalau satu rumah di kampung satu rumah sakit nanti ibu-ibu habis mingguan atau apa itu pada datang menengok kayak gitu kalau di kampung jadi tidak susah apalagi muhajatan saling itu tidak hanya lagi bahagia lagi susah pun nah widia widi upami di abdimah di lemur si mama di lemur si mama besek isinya daging bihun kentang cabai nasi atau beras sayur buah biskut nah ini kan ya jadi kalau ini hajatan itu matakan liur ibu-ibu hajatan liur jadi ya hajatan liur jadi ini itu itu tadi yang nyambungan kan sebelum hari ha yang nyambungan itu datang itulah bingkisan biar gak tangan kosong pas pulangnya di hari ha itu nanti di tempat hajatan itu akan masak masak daging nasi masak kayak gitu daging nantinya itu seperti yang ibu-ibu ketahui di kantongan nah nanti itu diantar juga itu diantar setiap rumah tidak mau nyambungan mau enggak itu diantar setiap rumah satu KRTan bahkan beda KRTan juga kalau deketnya diantar kalau semua yang gak kebagian jadi yang kalau se-KRTan itu diusahakan kayak gitu nanti juga ada habis dari KUA itu akan manakib itu yang dibilang ngaliung maca doa semuanya itu tuh akan dikasih bingkisan atau makan disitu gitu ibu-ibu ya jadi enggak maksudnya tuh enggak menyedihkan sekali dan tradisi ini gitu ya buat semuanya komen kok berbeda isinya kok buka amplopnya kayak jalan pengen hutang dan komen yang lainnya jangan nyalahin mama jad karena bukan mama jad yang menurut peraturan kebiasaan ya teh nadiva salsabila buat semuanya yang komen kok dibedain isinya kok bukan amplopnya kok kayak jualan pengen hutang pengen apa gitu ya mama jad karena bukan mama jad yang menentukan ini mah mama jad cuma berbagi bikin video tradisi kampungnya kalau hajatan iya jadi mama jad itu bikin video hajatan itu kalau mau hajatan seperti il gitu nah dulu waktu hajatan bibi enon juga gitu cuma kan mama jad itu gak bikin video pamulang samung kan pengen berbeda dulu waktu hajatan bibi enon mama jad itu bikin kue begini begini kan itu udah bikin video nah sekarang bikin lagi acara videonya pemulang samung kan namanya konten kreator jadi harus yang beda dari yang udah di upload berbeda di apa yang belum gitu ibu ya seperti itu bener gak sih gak jelas kena iya ngerocok gak bakalan di edit lah kan baik yang ngomongnya gak bisa tertata dan dimengerti ibu ibu ya mama jad gak bisa ah gak sih banyak penting majelaskun kayak gitu nah Dewi Apriani di kampung gue juga gitu di Sunda masih tradisi cuman yang dikasih bingkisan itu yang kondangan doang yang gak makan di tempat terus gak dibedain yang seratus nah itu tadi ya ini mungkin karena belum tua itu tadi terus gak dibedain-bedain sih yang seratus yang lima sus kita gak tau isinya amplop berbeda serangan belum buka langsung dimasukin tempat upload juga kali nah itu tadi nyamungan sama parasmanan beda 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 nyamungan itu dari sebelum hajatantnya nyamungan kayak arisan tapi kalau parasmanan itu kan kita nyediain makanan jol tetangga yang diundang tadi itu yang kita isi undangan itu jol undangan itu biasanya itu hajatan yang kayak BBN itu ada undangan teman teman jauh pun ada di Jakarta ngundang tanggal siang sekian datang itu namanya parasmanan tapi biasanya lebih banyak yang gak suka ya itu tadi pandangan lebih negatif itu yang perlu dibilang itu mah hajatan usaha nah itu yang ngadain undangan itu justru orang kampung itu memandangnya etama linek hajatan etama rek usaha biasanya begitu ya itu tadi itu mah namanya teh undangan parasmanan kalau di kampung menyebut kawinan anak jadi ini disini bumbung disini makanan ngelai ngantai orang teh ngambil makanan terus naruh amplop nah itu mah kan gak dikasih bingkisan karena kan udah makan yang datang pun kan biasanya teman jauh teman kerja bahkan yang gak diundang pun gak apa-apa datang kalau ini yang namanya nyambungan jadi seperti bisa dibilang seperti arisan kayak gitu lah ya ngerti dong ibu-ibu mau diulang-ulang dehinya kayak gitu ya mamah jihad semoga lancar sukses selalu amin ya Allah jadi apapun yang dipidoin sama mamah jihad yang dikontenin harap ibu-ibu harus menyaring lagi ambil yang positifnya karena niat mamah jihad mengupload video konten itu niatnya berbagi pengetahuan tidak ada yang lain jadi ambil aja yang yang keharti yang gak keharti maklumkanlah mamah jadetnya belepotan itu tadi yang dulu otak pinter tapi mulut gak jelas kayak gitu ya musti magu gitu gak ada perubahan dari pertama konten sampai sekarang itu gak ada pintar-pintarnya marah tambah rutei anak makin besar tambah rutei nah Neng Dewi Suliaswati di daerah Cianjur hampir rata-rata tradisinya memang seperti itu nyamungan namanya iya jadi yang punya hajat biasanya seminggu sebelum nah ini akan dijelaskan ini mewakili makasih ya dari Neng Devi Suliaswati di daerah Cianjur hampir rata-rata tradisinya memang seperti ini nyamungan namanya jadi yang punya hajat biasanya seminggu sebelum sudah menyiapkan bingkisan seperti itu untuk mengembalian tetangga yang memberikan amplop nyamungan memang betul tradisinya seperti itu isi kantong bingkisan disesuaikan dengan isi amplop tamu yang datang karena biasanya amplop yang diberikan nanti akan langsung dibuka di belakang di belakang oleh orang yang sudah dipercayakan oleh yang punya hajat biasanya dari pihak keluarga dan dia akan mencatat berapa isi amplopnya lalu diberikan bingkisan sesuai nominal isi amplop tersebut saat mereka berpamitan pulang dan di hari itu biasanya tamu yang datang nyamungan mereka disuguhi macam-macam kue oleh yang punya hajat tetapi bukan untuk dibawa pulang kue-kue itu disajikan untuk dimakan disitu saja sambil berbincang-bincang antara tamu dengan pribumi yang punya hajatan ini salah satu tradisi yang masih sangat kental bagi masyarakat Cianjur tetapi tidak semua orang Cianjur memakai tradisi itu ada juga sebagian yang isi bingkisannya disamakan dengan melihat berapa isi amplop yang diberikan ini rasanya yang lebih baroka kalau menurut saya tapi lagi-lagi ini adalah salah satu cara masing-masing orang mempertahankan tradisi untuk Mama Jian mungkin akan lebih enak dibaca kalau judul kontennya tidak menuliskan nominal dan memberikan kesan membeda mereka masing yang nyambungan cukup memelihatkan bungkusan membungkus bingkisan pulang sambung dan tradisi gotong royong yang sangat kekeluargaan itu dan memberikan penjelasan ke penonton bahwa ada nyambungan dan pulang sambung dalam tradisi Sunda khususnya daerah Cianjur itu jauh lebih menarik kalau menurut saya tanpa harus diceritakan secara detail tentang berbeda-bedanya isi bingkisan yang disesuaikan dengan isi amplop yang diterima agar mereka yang melihat pun memahami dengan tanpa memberikan komentar dengan memakai kalimat yang kurang enak didengar oleh Mama Jad dan sebetulnya apapun komentar netizen tanggapi saja dengan penjelasan yang bisa membuat mereka menjadi paham dengan kalimat yang memberikan kesan ramah dan mau diberikan koreksi saya yakin kalau Mama Jad seperti itu channel ini akan berkembang lebih cepat mohon maaf segala kerendahan hati saya apabila pemakaian bahasa yang saya pakai dalam berkomentar ada yang kurang berkenan dilihat Mama Jad terima kasih itu ibu-ibu maksud Mama Jad itu ya cuma sekali lagi Mama Jad itu ingin menjelaskan sesuatu tapi tidak bisa kurang dengan apa ya kurang dengan pengetahuan dan cara menjelaskannya itu tidak bisa ya kayak gitu tapi Mama Jad tetap memaksakan diri ingin menjelaskan walaupun dengan bahasa yang memang mungkin kurang sopan ya kayak gitu ya jadi pokoknya ini Mama Jad akan ngasih pin akan ngasih pin sama Mama Jad biar ibu-ibu apa ya apa ya ya ini sematkan ya jadi ini terima kasih ya untuk untuk Neng Devi sudah mewakili maksud dari channel dan video Mama Jad itu kenapa itu dari tadi cara menjelaskannya seperti itu ya sampai 40 menit ya ibu-ibu mesti mana Nek jadi itu ibu-ibu jadi hajatan ini ya peramplopan itu ya memang tradisi nyamungan dan pulang samung itu pemulang samung biar yang datang itu pas pulangnya tidak kantong kosong untuk laukma-laukma nanti di hari hanya juga dibagikan makanya ada tulisannya ya kayak gitu itu ya baca saja ya kurang lebihnya kayak gitu atau kunawan ngomong dari tadi panjang lebar ujung-ujung namanya gitu tak itu ibu-ibu gak hartos kan makanya perlunya sekolah sampai tinggi biar biar kita itu bisa menjelaskan sesuatu dengan benar tata rapi ya makanya buat ibu-ibu punya anak harus disekolahkan sampai tinggi biar mereka pengetahuannya itu bisa gak kayak mama dia gak sekolah tapi memaksakan diri pengen jadi konten kreator dipaksakan weh tapi kan Rizi gak kemana ya gak apa-apalah ibu-ibu mama dia lebih baik apa adanya daripada gak upload sama sekali ya kayak gitu oke seperti itu ibu-ibu tapi buat semuanya yang komen mama jadi itu gak bisa menjelaskan satu persatu ya itu tadi sinyal tidak baik ya ya kayak gitu dan mungkin kesalahan mama jadi juga dari isi video ini dari video ini itu banyak banget kesalahannya tidak etis tidak sopan itu mama jadi itu mencantumkan tulisan yang 10 ribu eh yang 50 ribu yang 100 itu sebenarnya tidak etis ya itulah ke jadi ke apa ya namanya ketidak sopanan mama jad itunya perlunya belajar lagi dong mama jad ibu kan belajar lagi sekarang ma ya oke mama jad sudah menjelaskan semuanya dari isi video sudah apa ya namanya sudah menjelaskan ya intinya nama seperti itu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati